. Romantis, diam-diam Ayu Tingting menemani Muhammad Fardana latihan militer hari ini. Mendapati profesi yang berbeda, nyatanya tak membuat kedua pasangan ini tak memiliki momen kebersamaan. Kedua pasangan ini malah terlihat saling mendukung profesi satu sama lain, Ayu Tingting bahkan terlihat menemani sang calon suami untuk latihan militer. Ayu Tingting terlihat berdejak kagum melihat sosok sang suami yang begitu gagah dalam menjalani sesi latihan militer, sikap kepemimpinan Mas Dana juga membuat Ayu Tingting semakin salut. Sebagai seorang prajurit Fardana memiliki kewajiban untuk melaksanakan latihan militer. Memiliki latar belakang yang berbeda, Ayu Tingting pun ingin mengetahui pekerjaan dari calon suaminya tersebut. Dan diketahui calon suami Ayu Tingting ini merupakan komandan dan kompi bantuan. Jabatan Muhammad Fardana sendiri sebagai komandan kompi bantuan ini dimulai sejak November tahun 2022 lalu. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi Ayu Tingting memiliki calon suami yang merupakan sosok abdi negara. Tentu Ayu Tingting pun bertekad kelak siap mendampingi dan mendukung tugas dari suami dimanapun ia bertugas. Dan selain itu tugas Ayu Tingting sebagai ibu persid pun siap dilaksanakan olehnya meskipun dia seorang artis besar. Simat berita kedua. Letu Fardana dan Ayu Tingting tunangan, Ayah Rosak. Ayah memang pengimpunya menantu TNI. Abdul Rosak atau Ayah Rosak, Ayah pedandut Ayu Tingting buka-bukaan mengenai kabar pertunangan anaknya dengan Letu Muhammad Fardana atau Letu Fardana. Ayah Rosak mengaku bahagia dengan kabar tersebut dan menyebut dapat menantu anggota TNI memang adalah harapannya sejak dulu. Karena itu, Ayah Rosak mengaku bahagia dengan jalan yang ditempuh anaknya saat ini. Selain itu, Ayah Rosak mengaku sudah sangat yakin dengan Muhammad Fardana untuk menjadi calon suami putrinya. Ia mengatakan Letu Fardana memiliki sifat yang baik hati. Ayah Rosak juga menyebut anggota TNI dengan pangkat letnan satu itu rajin beribadah. Udah pasti yakin banget, karena anaknya baik, ibadahnya juga luar biasa. Alhamdulillah, Imbu Ayah Rosak. Di sisi lain, Ayah Rosak ternyata juga berkeinginan untuk memiliki menantu seorang yang berprofesi sebagai tentara sejak dahulu. Hal itu diungkapkan oleh sang istri, Umi Kalsum. Nggak ngangka, bakal punya mantu TNI, tapi Ayah memang pengen punya mantu TNI, ujar Umi Kalsum. Pernyataan Umi Kalsum tersebut pun dibenarkan oleh Ayah Rosak. Ia mengaku bersyukur doanya dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Iya, Alhamdulillah berarti doanya dikabulkan, tandas Ayah Rosak. Ayah Rosak juga mengaku sudah sangat dekat dengan sang calon mantu. Bahkan, Abdul Rosak mengaku sudah menganggap Muhammad Fardana seperti anaknya sendiri. Di sisi lain, Muhammad Fardana ternyata juga sudah memanggil Abdul Rosak dengan sebutan Ayah. Ia sudah seperti anak sendiri. Ayah dong panggilannya, kata Abdul Rosak dikutip dari Youtube STARPRO Indonesia, Sabtu, tanggal 17 Februari tahun 2024. Sebagai informasi, potret awal pertemuan Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardana, sederhana dan tak seperti artis. Foto awal mula pertemuan Ayu Ting Ting dan Letu Muhammad Fardana ketika dijodohkan oleh kedua orang tuanya mulai beredar di media sosial. Sebelumnya, Ayu Ting Ting mengatakan dirinya baru berkenalan dan bertemu Letu Muhammad Fardana pada Januari tahun 2024. Rupanya dilansir dari unggahan TikTok at Ayut2NG KSM, pertemuan pertama Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardana itu terjadi di sebuah rumah makan. Pada momen itu, Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardana masih terlihat malu-malu dan duduk berjarak meskipun bersebelahan. Ayu Ting Ting mengenakan dres panjang warna-warni. Sedangkan, Muhammad Fardana mengenakan kaos polo abu-abu dan celana jeans. Meskipun masih malu-malu, ekspresi pemilik nama asli Ayu Rosmalina itu dan calon suaminya terlihat senang pada awal pertemuan tersebut. Selain foto duduk bersebelahan di tempat makan, ada pula foto Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardana berdiri berdampingan yang terlihat lebih dekat tetapi masih terlihat tak bersentuhan. Sebab, kedua tangan Ayu Ting Ting terlihat berada di posisi depan tubuhnya, sedangkan Muhammad Fardana menyembunyikan satu tangannya ke belakang. Awal pertemuan mereka masih terlihat malu-malu, caption akun TikTok yang mengunggap foto tersebut, Jumat tanggal 16 Februari tahun 2024.